Pantai Kuta Siapa di antara kalian yang tidak mengenal Pantai Kuta? Pantai ini sudah menjadi objek wisata andalan Pulau Bali bahkan sejak tahun 1970-an. Meski Pantai Kuta tidak memiliki keindahan secara visual, namun ombak yang dimiliki pantai ini telah menjadi magnet bagi para peselancar dari seluruh penjuru dunia. Meskipun sering diterpa isu sampah, untungnya pantai ini dalam keadaan cukup bersih saat kami mengunjunginya. Pada kunjungan kali ini, kami menginap di Wina Holiday Villa, yang letaknya sangat dekat dengan Pantai Kuta Bali. Jika kalian berencana untuk menikmati pantai, berbelanja, dan kuliner di area Kuta, Hotel Bintang 4 ini bisa menjadi salah satu pilihan kalian. Oke, kita akan mereview kamar dari Wina Holiday Villa, Kuta Bali. Jadi, gue buk dua kamar. Jadi, kamarnya connecting. Nah, ini kamar mandinya. Jamban. Terus, ini showernya. Agak sempit ya dibandingkan hotel-hotel sebelumnya. Wastafel. Kamari. Terus, yang ini ada ranjang king size. Terus, ini meja dan TV. Kali ini ada TV-nya. Kursi dan di sini ada teras. Keluar ini nyambungnya ke tempat parkir. Dan itu, wah, gak kelihatan ya terasnya. Terlalu gelap. Oke, selanjutnya kita ke kamar sebelah. Ini jadi pintunya nyatuk. Kamarnya nyambung. Dan ini kamar mandi. Lemari. Itu pintu keluarnya. Dan ini ranjang single bed-single bed. Jadi, gue tidur sama kakak gue di sini. Dan layout-nya masih sama ya. Kamarnya. Dan keluar juga itu ke teras. Oke, jadi begitu saja review kamar dari Wina Holiday Villa Kuta Bali ya. Ya, meskipun ini gue booking kamarnya cukup murah. 1.100.000 untuk 2 kamar dan 2 malam. Tapi dia tidak dapet breakfast. Alias sarapan kalian harus cari sendiri. Dan ya, kekurangannya ini sih. Airnya agak asin ya. Jadi, ya, agak aneh sih. Karena gue tadi coba makan di resto deket sini. Kuta sini juga. Dan airnya gak asin sama sekali. Jadi ini kemungkinan besar dari pihak hotel. Dan yang gue rasakan sih kamar mandinya gak gitu bersih juga. Nah, itu sih kekurangannya ya. Kalau untuk kamar sih cukup bagus lah. Kalau kalian lihat kan tadi. Kamarnya cukup rapi. Sayangnya, sanitasinya atau kebersihannya aja agak kurang. Semoga pihak Wina Holiday Villa bisa memendahi masalah sanitasi hotel mereka. Berikutnya, kita akan mengunjungi objek wisata Tanah Lot. Pura Tanah Lot adalah salah satu pura yang sangat disucikan di Pulau Bali. Keberadaannya di tepi pantai membuat tempat ini menjadi salah satu lokasi favorit untuk menikmati matahari terbenam. Kisah Tanah Lot sendiri bermula dari seseorang bernama Dang Hyang Niratra yang melakukan misi penyebaran agama Hindu dari Pulau Jawa ke Pulau Bali. Di desa Beraban, ajarannya ditentang dengan keras karena mereka sudah menganut ajaran monoteisme. Berdasarkan legenda, Dang Hyang Niratra lalu memindahkan batu karang ke tengah pantai dengan kekuatan spiritual. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan kepercayaan dari para penduduk. Batu karang tersebut lalu diberi nama Tanah Lot yang artinya batu karang yang berada di tengah lautan. Daruda Wisnu Kencana merupakan taman wisata budaya yang berada di bagian selatan Pulau Bali. Patung raksaksa yang menjadi ikon Pulau Dewata ini sebenarnya telah direncanakan dibuat sejak tahun 1990. Namun, proyek ini baru bisa selesai setelah memakan waktu 28 tahun dan diresmikan oleh Bapak Presiden Jokowi Dodo di tahun 2018. Selain itu, patung GWK ini juga dinobatkan sebagai patung tembaga terbesar di dunia. Terima kasih telah menonton! Di tempat ini, kalian bisa menikmati berbagai tarian daerah yang tersedia hampir sepanjang hari. Salah satunya adalah tarian khas Bali, yaitu tari kecak. Namun, tarian kecak di sini tidak korisinil ya, karena sudah dimasukkan cerita tentang Garuda Wisnu Kencana itu sendiri. Dan, begitulah akhir perjalanan kami di Pulau Bali. Kami pun berangkat untuk melanjutkan perjalanan berikutnya ke Pulau Sumba. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!